Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 8, halaman 12. Di video terakhir kemarin, sudah sampai halaman 11. Nah, ini dia. Ini praktek ya, dipraktekkan dalam kelas. Mengoleksi informasi. Jadi, kita akan menanyakan guru kita apa yang dia fikirkan tentang beberapa orang atau beberapa benda di dalam kelas. Jadi, kita tanyakan pada guru mungkin tentang gambar, tentang kalau benda ya, gambar atau lukisan atau gimana. Kalau orang mungkin teman kita. Kita tanyakan kepada guru bagaimana pendapat beliau. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara seksama ke contoh. Contoh-contoh ya. Nah, ini contoh-contohnya ada dua contoh. Kedua, kita akan mengulangi pengucapannya setelah beliau. Jadi, setelah guru mengucapkan, Nah, kita ucapkan secara bersama-sama. Kemudian, kita akan menanyakan guru kita apa yang dia fikirkan tentang beberapa orang atau beberapa benda di dalam kelas. Nah, kita akan mengucapkan kalimat-kelimatnya secara keras, jelas, dan benar. Nah, ini dia. Bagaimana pendapat Anda tentang kelas kita? Saya pikir ini sedikit kotor, tetapi besar dan nyaman. Nah, bagaimana pendapatmu tentang sita? Sita nama orang ya. Saya pikir dia cerdas, tetapi dia agak sedikit suka bicara. Nah, Tarkatif ini sering suka ngomong, suka bicara. Nah, lanjut. Kita akan menanyakan teman-teman kita di kelas, apa yang mereka fikirkan tentang beberapa orang dan benda di dalam kelas. Ya, di dalam kelas. Kita akan menanyakan guru kita, kita akan bertanya kepada guru, Jika kita tidak mengetahui bahasa Inggrisnya, kata-kata bahasa Inggris yang ingin kita sampaikan. Nah, mungkin selain ke guru, mungkin guru banyak yang, karena kita dalam kelas ada beberapa orang, mungkin 10 atau 20 atau 30, tentu guru tidak bisa menjawab semuanya. Nah, kita pergunakan kamus elektronik. Nah, kita buka browser. Kita menggunakan Google Translate. Jadi, kita buka sebuah browser, bisa Opera, Mozilla atau Chrome. Kita tulis Google, atau bagi kalian yang punya HP Android, bisa di-download di Play Store. Google Translate. Nah, ini kalau menggunakan komputer, pakai ini. Google. Nah, ini klik di sini ya, aplikasi Google. Ini diperbesar. Nah, kalau biasanya kan seperti ini. Ini saya perbesar, sehingga bisa jelas. Klik titik sembilan buah ini. Nah, ini ada. Google terjemahan. Terjemahan. Nah, seperti ini dia. Nah, apa yang akan kita tanyakan? Nah, bisa kamu bikin kalimat apa saja tentang menanyakan pendapat seseorang di, tentang kelas atau tentang seseorang. Ya, kita tanyakan misalnya, bagaimana pendapat Anda tentang, misalnya gambar, gambar dinding kelas. Nah, ini dia. Ini terjemahannya. Nah, silakan tanya ke guru, kalau kalian ragu terhadap hasil terjemahan ini. Yang jelas, kuncinya, kalau menggunakan terjemahan ini, kalian harus menggunakan bahasa Indonesia Baku. Ya, bahasa tidak boleh dipendek-pendekkan. Misalnya, bagaimana pendapat Anda tentang, nah seperti, apalagi tentang gambar. Nah, dia ragu dia, karena tulisannya tidak benar, harus bahasa Indonesia yang baku. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang gambar atau misalnya gambar burung Garuda yang tergantung di dinding sekolah. Dinding, bukan dinding, kelas. Nah, ini, dia akan otomatis, yang penting terhubung ke internet ya. Terhubung ke internet. Nah, bagaimana pengucapannya bisa digunakan ini. What do you think about the picture of the eagle hanging on the classroom wall? Nah, diulang-ulangi aja. What do you think about the picture of the eagle hanging on the classroom wall? Nah, itu dia. Bisa juga, ini, ketikan ini bisa memuat lima ribu karakter. Karakter itu adalah huruf, angka, tanda baca, dan spasi. Ya, jadi panjang kalimatnya yang bisa digunakan di sini. Nah, itu cara penggunaannya. Nah, bagaimana kalau Inggris-Indonesia, dirubah aja ini nih. Ini kan Indonesia, Inggris. Kalau orang Indonesia mengucapkannya ini seperti ini. Bagaimana pendapat Anda tentang gambar burung Garuda yang tergantung di dinding kelas? Nah, untuk merubahnya, geser aja nih, klik ini, tukar bahasa. Nah, jadi dia bahasa Inggris atau Jepang. Kalau tidak ada Inggrisnya di sini, kamu cari di sini. Bisa bahasa Jawa, misalnya ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu, ini ya. Kita cari bahasa Jawanya apa. Misal, ini bacaannya dalam bahasa Jawa. Apa menurutmu gambar burung Garuda tergantung di dinding kelas? Nah, bisa juga misal Rumania. Ce părere ai despre poza cu vulturul atârnat pe peretele clasei? Nah, itu dia. Ya, jadi bisa dipergunakan ini. Nah. Silakan tanya ke guru. Dan mungkin kamu harus aktif ya. Mudah mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa, subscribe dan like video ini. Sampai jumpa. Terima kasih.